Arkan Kaka berhasil menyelamatkan Timnas Indonesia U17 dari kekalahan saat berhadapan dengan Panama pada laga kedua Grup A Piala Dunia U17 2023. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya, Senin 13 November 2023. Gawang Timnas Indonesia U17 yang dijaga Ikram Al-Gifari berhasil dibobol oleh Castillo Jimenez. Saat perpanjangan waktu di babak pertama. Arkan Kaka kemudian berhasil menyamakan kedudukan lewat gol di menit ke-54. Sebelumnya, pemain yang memperkuat Klub Liga 1 Persis Solo itu juga berhasil mencetak gol saat melawan Ecuador. Hasil imbang 1-1 melawan Panama menempatkan Indonesia di posisi 3 kelasemen sementara Grup A Piala Dunia U17 2023 dengan raihan 2 poin. Sedangkan Panama berada di dasar kelasemen dengan 1 poin. Saat ini, Ecuador berhasil menempati posisi puncak kelasemen dengan raihan 4 poin setelah mengalahkan Maroko dengan skor 2-0. Sedangkan, Maroko berada di posisi 2 dengan raihan 3 poin. Meski demikian, seluruh tim di Grup A masih berpeluang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Tim yang lolos ke babak 16 besar merupakan juara dan runner-up dan 4 posisi 3 terbaik. Babak penyesihan terakhir di fase Grup A. Indonesia akan berhadapan dengan Maroko, sementara Panama akan berhadapan dengan Ecuador. Terima kasih telah menonton!